7 Mei 2021, iyalah hari Jumat terakhir menjelang Lebaran. Di waktu yang sama kondisi Palembang berstatus zona merah pandemi COVID-19 dan juga adanya larangan modek. Namun yang terjingok di Palembang bukannya sepi, bukannya mendep di rumah, malah makin ramih. Pecah tak arti-arti baik cerita zona merah nih. Ditambah juga banyak nian ditemu ke mobil-mobil plat luar Palembang yang kolakilir di jalanan. Nah katanya udah boleh modek, tapi caknya banyak yang lama modek. Video kali ini kita akan jingok cak mano kondisi Palembang di hari Jumat kemarin. Karena itu, tonton video Bang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Bang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Bang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita akan jingok kondisi Palembang di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun 2021 ini. Menjak yang sama-sama kita tahu, Palembang saat ini dikatakan ke zona merah pandemi COVID-19 yang harusnya masyarakat menghindari dari kerumunan dan lebih banyak mendep di rumah. Tapi pecahnya, perkara COVID-19 ini sudah semakin banyak masyarakat yang tidak peduli. Sebenarnya sangat mudah dipahami. Karena Ramadan dan lebaran saat ini kali kedua kita bareng dengan seona. Sudah lebih dari setahun COVID ini hidup bersama kita, perekonomian morat marit, silaturah mitosendat, yang akhirnya sudah tidak begitu dibeduli ke masyarakat lagi. Di pagi hari, sekitar jam 8 pagi, Mang Dayat berjalan menuju ke arah Pasar Kuto. Di Pasar Kuto terpantau rami. Sama cak-cak uanglah yang rami di sini, Mang Dayat jalan ke sini sebenarnya karena ada yang tidak dibeli. Cuma Mang Dayat pikir tidak serami ini, Nian. Karena ini kan hari Jumat belum libur. Tapi ternyata untuk nyari parkir baik susah, Nian. Nah Mangcebice, cak inilah kondisi Pasar Kuto hari Jumat pagi ini. Dari pengamatan Mang Dayat, di pagi hari ini keramaian masyarakat cuma terkonsentrasi di kawasan-kawasan yang ada pasarnya. Untuk daerah jalan-jalan protokol terjingolenggang. Nah Mangcebice, ini kondisi di jalan Kapten Arifai pada hari Jumat jam 9 pagi. Pemantauan selanjutnya. Mang Dayat menuju ke kawasan kampus hingga jalan Demang Lebar Daun. Mang Dayat lakukan perjalanan pada hari yang sama jam 11 siang. Mulai dari Simpang kampus, kondisi jalan terjingol sepi. Termasuk juga kita lewati Palembang Aiken dan Palembang Square. Dua mal ini terjingol sepi, walaupun sebenarnya mal ini sudah buka. Caknya kalau Mangcebice nak ke mal, bagusnya pagi inilah. Mal masih sepi, jadi resiko terjebak dengan kerumunan bisa dihindari. Jadi hati ini tak was-was juga belanjo. Belanjolah pagi-pagi. Waktu yang tepat untuk belanjo yaitu dari pagi maksimal sampai jam 2 lah. Usaha ke jam 2 lah balik ke rumah. Karena Mang Dayat perhatiin jam 3 sudah mulai rami. Selanjutnya perjalanan Mang Dayat lanjut ke di angkatan Patlimo sampai ke Demang Lebar Daun. Di sini kondisi jalan juga terpantau sepi. Pada saat hari Jumat sekitar jam 11 siang. Masih di hari yang sama, sekitar jam dimosore pemantauan Mang Dayat lakukan mulai dari persimpangan polda menuju ke jalan Jendera Sudirman sampai ke jalan Merdeka. Dari pemantauan Mang Dayat, debit kendaraan memang naik signifikan. Tapi titik-titik kemacetan cuma ada di lampu-lampu merah dan tempat-tempat putar balik. Karena debit kendaraannya tinggi, jadi kalau ada yang berhenti, penumpukannya cepat nian. Inilah yang membuat beberapa titik kemacetan. Titik kemacetan pertama yang Mang Dayat temui yalah di depan pahlawan, tempat uang putar balik. Selanjutnya disimpang skip karena ada lampu merahnya. Disimpang ceritas juga ada lampu merahnya kan. Terus di depan Cinde, di depan Cinde juga mulai tersendat. Kepadatan yang paling tinggi tetap diputeran Menjen Agung. Terutama kepadatan itu yang datang dari ilir menuju ke ulu. Tapi yang dari ulu menuju ke ilir tidak terlalu padat. Selanjutnya pas balik Mang Dayat mampir ke Pasar Beduk yang ada di Jalan Ratna. Nah Mang Cebice, jingoklah Pasar Beduk masih juga terjingok rami. Bahkan disini lebih rami. Ini mungkin karena efek Pasar Beduk yang ada di Kambang Iwa itu sudah dibubar ke. Jadi para pemburu kuliner pindahnya kesini. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi manfaat dan informasi. Kalau Mang Cebice senang dengan video Mang Dayat, jangan lupa untuk like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Support juga channel Mang Dayat yang sikok-sikoknya punya Wong Palembang ini dengan subscribe dan klik tanda loncengnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepadalah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!